Baranaga jelit 2. Perhatian siang cin ditujukan untuk memadamkan api, dalam keadaan kepepetan pasiaga, tak ada peluang baginya untuk berkelit, apabila berkelit berarti membuang waktu, seolah-olah tangan kirinya memang sejak tadi sudah mencengkeram ujung ganco perak lawan, tahu-tahu dia seret laki-laki yang menyergap ini, mulutnya pun menyeringai seram, Cuk Cuk Cuk, serahkan saja jiwamu, pembokong dengan ganco perak ini memang salah satu dari 5 laki-laki kurus tinggi yang berjulung Goheng Cuk Cuk tadi, dia orang nomor 4 dari kelima Goheng yang bergelar Cuk 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 Fo Alik, saking kaget dan ketakutan, baru saja dia hendak melempar senjatanya, tahu-tahu jiwanya sudah melayang, batok kepalanya dikepeluk hancur oleh siang cin. Baru saja siang cin hendak menerobos masuk, hawa pedang berwarna-warni itu menyambar pula ke seluruh badannya, situasi yang dia hadapi kini cukup jelas, jika dia balik menghadapi Hoan Cip Kiam Hoat Kah Kisin, itu berarti dia akan tertahan dan membuang waktu, bila dia langsung menerjang ke dalam rumah yang sudah terjelat api, akibatnya cicinya pasti akan cedera. Pikiran bekerja dengan cepat, siang cin segera mengambil keputusan, gerakannya tetap kencang dan tak berhenti, ia tetap meluncur maju, sesaat sebelum badannya terjun ke tengah kobaran api, di kalat badannya, masih terapung dan menarik diri itulah, dia merasakan sakit di bawah ketiaknya, Tapi beberapa jurus pukulannya juga telah dilontarkan dalam waktu sesingkat itu, dengan telap ia pun merasakan telapak tangannya mengenai sesuatu yang keras, tak sempat dia perhatikan, tapi dia tahu bahwa dia sudah mendapat imbalannya. Kubuk bambu yang dibangun serba sederhana dan mungil ini, kini sudah ditelan si jago merah, asap mengepul dan api menjilat kian kemari, suara bambu yang dimakan api berkeretakan menyebabkan siang cin kebingungan dan tak bisa membuka macu karena pedas oleh asap yang tebal. Dua putaran siang cin lari kian kemari di tengah lautan api sambil berteriak seperti orang gila, cici titik bibi ciu titik, anlip titik. Jawabannya adalah suara bambu pecah yang terjelat api, suara wulungan gubuknya yang mulai amruk, sementara di luar orang berteriak-teriak mencaci maki dengan sengit. Sejak malam melintang di kangung siang cinta kenal, gugup atau gelisah, tak pernah merasa tegang dan khawatir, reaksi di kancah pertempuran besar yang menimbulkan banjir darah, di tengah malam buta di tanah pekuburan yang sepi menyeramkan, di tengah kepungan busuh yang berlapis-lapis, tak pernah ia merasa tegang, gugup dan gelisah, tapi sekarang, dalam sekejap ini, dia telah meresapi, dia paham betapa pahit getirnya pengalaman seperti ini. Cici titik oh titik cici titik. Seperti orang gila dia menerjang ke belakang, di mana adalah kamar tidur kun simti, tiang yang telah terjelat api, kebetulan runtuh menimpa kepalanya, sekali pukul dia bikin tiang itu menjelat menjebol atap, tanpa pedulikan api yang menyambar kian kemari, tanpa hiraukan api sudah mulai menjelat badannya, seperti kehilangan ingatan dia terus menerjang masuk, dilihatnya kun simti telah rebah di lantai, pakaiannya yang bersih itu kini sudah berlepotan darah, dinding hamus yang telah berkobar kebetulan runtuh hampir menindih badannya. Metus sudah membarah, laksana di buru setan, sekuatnya ia menubruk maju, begitu. Cepat sehingga sukar melukiskan gerakannya, sesaat sebelum dinding bambu yang amruk hampir menindih badan kun simti, dengan punggung dia tahan dinding bambu yang terbakar itu, sekilas ia melihat anlip yang telah terjelat api tengah berguling-guling di lantai, laki-laki kekar ini lagi mencekik leher seorang laki-laki besar berbaju putih, Laki-laki baju putih ini sudah mendelik matanya, lidahnya pun terjulur keluar, rambutnya sudah mulai dijelat api, sementara badiknya menembus dada anlip di bawah tulang pundaknya. Seluruh rumah sudah terjelat api, Xiang Chin mengertak gigi, dengan tangan kanan memeluk kun simti, sedikit miringkan tubuh, tangan kirinya meraih leher baju anlip, matanya menjelajah keadaan sekitarnya, di bawah penerangan api yang berkobar, hawa di dalam rumah sudah mencapai suhu yang paling tinggi, dilihatnya sepasang sepatu hitam terjulur keluar di sebelah sana. Bibi Chiu ia berteriak, tersendat suara Xiang Chin, itulah Mak Inang yang mengasuh dan membesarkannya sejak kecil, sekian tahun berkelana di Kangau, dengan bekal kepandayan yang tiada taranya ini, ternyata Mak Inang yang membesarkannya tak mampu dilindunginya. Sungguh perdiserta luluh hatinya. Akhirnya dia ambil putusan, dengan kedua tangan mengempit dua orang laksana panah yang menjulang ke angkasa dia terjang atap rumah yang berkobar-kobar terus meloncat keluar, tujuh tombak tingginya dan meluncur meninggalkan kobaran api yang beterbangan di embus angin. Hari belum terang tanah, cuaca masih gelap, badan Xiang Chin yang masih berkobar itu menjadi sasaran pandangan yang jelas, maka hujan panah pun berhamburan ke arahnya dari berbagai penjuru, begitu kencang, rapat dan tak terhitung jumlahnya. Sedikit miring dan mendak, dengan cepat luar biasa badan Xiang Chin anjlok turun ke bawah, kira-kira masih tiga tombak dari tanah, tahu-tahu ia berkisar laksana baling-baling sehingga tubuhnya doyong miring ke sana dan meluncur turun ke sungai, biur, api yang menjilat tubuh mereka seketika pada mengepulkan asap dan lengap di embus angin, di tengah jerit kaget dan keheranan orang banyak, tiba-tiba dengan badan basah kuyuk itu Xiang Chin meluncur keluar dari air terus melompat ke daratan, belum lagi hinggap di tanah, kedua kakinya dengan tepat mendepak dada dua laki-laki yang tengah mengayun golok di tepi sungai. Sesosok bayangan kurus tinggi tiba-tiba muncul, Kim Kung Tui, bandulan emas, sebesar kepala bayi menderu tiba, dengan rambut yang sudah awut-awutan, Xiang Chin mengegos ke samping, bandulan emas itu menyempit lewat dalam detik-detik yang singkat ini, sikut kiri Xiang Chin menyodok telak lambung si penyerang. Nge, darah menyembur dan munkrat berterbangan, sambil merendahkan badan sebelah kaki Xiang Chin terayun pula, empat laki-laki yang menyerbu tiba kena disapunya jatuh lintang pukang dengan kaki patah, semuanya menjerit kesakitan dan terguling-guling di tanah. Meski kedua tangan mengempit dua orang, tapi gerak-gerik Xiang Chin masih tangkas, lincah dan cekatan laksana pusaran angin, dalam sekejap mata, enam laki-laki kembali terbaring tanpa nyawa, kalau bukan didepak pecah kepalanya, pasti tertendang remuk dadanya. Bayangan orang tampak berkelebat memburu datang, tapi darah korbannya mengalir semakin banyak, tubuh manusia gelimpangan tanpa nyawa, tapi mereka tidak merasa juri, seolah-olah tak melihat dan mendengar, yang satu roboh, dua menubruk tiba, inilah lukisan nyata dari neraka, di mana jaga manusia tengah berlangsung. Tegang dan ketakutan Sin Losu terbelalak kedua bola matanya, sungguh tak pernah dibayangkannya bahwa Sinaga Kuning ternyata betul-betul mempunyai kekuatan terpendam yang bukan olah-olah hebatnya, tekat juangnya begitu gigih dan tak terpadamkan. Giyok Mocuk Kekisin tampak duduk di bawah pohon, wajahnya pucat pasi, napasnya terengah-engah kedua tangan mendekat dada, butiran keringat dingin bercucuran, dengan suara lemah serak dia bertanya, su titik, su ko, apa di depan sana? Sin Losu bergidik seram, suaranya tergagap, siang cin ternyata tidak kabur. Berkilau sorot metu Giyok Mocu, serunya, dia mampu Sin Losu menelan liur, sahutnya hambar, tidak titik dia, dia menyerbu kembali dan banyak korban titik. Hu-u-u-a-a-ah, sekumur darah tertumpah dari mulut kaki Sin, badan yang menggelendot itu seketika menjadi lunglai, lekas Sin Losu memburu datang, sekilas bola matanya jelilatan, lalu dia membanting kaki penuh kebencian, mendadak ia berkelebat ke dalam kegelapan, di kalasin Losu ngacir yang terjadi itulah, satu di antara Ngo Heng Chiok Chu kembali terjungkir balik sejauh dua tombak. Sekonyong-konyong seorang menjerit melengking, mana Sin Suya? Mana Keh Kong Chu? Mereka melarikan diri, ngacir? Keparat, kita ditinggalkan mengadu jiwa di sini titik. Suara caci maki yang bernada gusar segera saling sahut. Dalam pada itu dengan sebat siang cin telah hindarkan bacokan H.O. Uto Tu, sekali sodok dengan sikutnya dia bikin laki-laki penyerang itu terpental dengan muntah darah, suara ribut berkumandang di mana-mana, bayangan orang berlarian dan lenyap di tempat gelap, sekejap saja semuanya sedap lari mencawat ekor. Dengan langkah sempoyongan siang cin berusaha menegakkan badannya, sekilas matanya menjelajah sekelilingnya, segera dia berlari pula ke depan terus melejit tinggi hingga di pucuk pohon beringin yang tinggi lebat. Tak lama kemudian Fajar pun menyingsing, cahaya mentari yang keemasan memancar cemerlang, cuaca pagi yang cerah, hawa sejuk, tapi keadaan di sini sungguh mengerikan. Bersandar di dahan pohon beringin yang lebat, dengan hati-hati dan pelan-pelan siang cin merebahkan anlip, laki-laki kekar ini mengalami luka-luka yang cukup parah, untungnya badik yang menembus dada itu menusuk miring ke atas, sehingga luka-lukanya tidak fatal. Siang cin mencabut keluar badik itu, karena tidak membawa obat, untuk mencegah darah keluar terlalu banyak dia balut luka-luka itu dengan sobekan kain bajunya, kini orang tengah tidur lelap, kalau tidak tentu sudah meraung kesakitan dan jatuh semaput waktu badik itu dicabut keluar dari dadanya. Siang cin paham bahwa luka-lukanya sendiri juga tidak ringan, tapi sementara ini dia tidak sempat us diri sendiri, kun simti telah lelap dalam pelukannya, wajahnya nan jeli tampak bida dari kini telah melepuh merah berair, bukan di pipinya saja, juga dipundak, lengan dan sekujur badannya terbakar. Siang cin merasa syukur bahwa pertolongannya tepat pada waktunya, dia tahu asal dirawat dan istirahat untuk waktu yang cukup lama. Wajah kun simti pasti tidak akan menimbulkan cacat apa-apa, tapi bila setengah langkah dia terlambat, wajah nan jelita ini pasti rusak, akibatnya sungguh tak berani siang cin membayangkan. Selain luka-luka terbakar pun da kun simti juga terbacok golok, lukanya cukup dalam, darah sudah berhenti, membeku hitam membiru, semakin dipandang perasaan siang cin menjadi pedih seperti disayat-sayat. Rumah bambunya yang mungil itu, kini telah tinggal puing-puingnya saja, sisa bambu yang masih terbakar mengepulkan asap, taman di pekarangan depan rumahnya kini sudah acak-acakan tak keruan, mayat tampak bergelimpangan di sana darah pun berceceran ditambah berbagai alat senjata yang berserakan, pemandangan sungguh amat mengerikan. Siang cin menarik nafas panjang, di bawah ketiak kanannya ada sejalur luka panjang, tapi kulit daging sekitarnya kini sudah patiasa, cuma luka terbakar di punggung yang kini masih menyiksanya, rasanya seperti ditusuk ribuan jarum, atau digigit ribuan semut. Siang cin menjadi kehilangan akal, padahal yang luka parah harus selekasnya diberi pertolongan, tapi umpama dia sanggup menyeret kedua orang luka parah ini dan mencari tabib, kan bisa celaka kalau jejaknya sampai konangan musuh. Siang cin tahu, selama beberapa tahun belakangan ini, permusuhan yang dia ikat selama berkecimpung di Kanghou jauh lebih banyak daripada teman-teman yang dikenalnya. Dikala memeras otak itulah, derap kaki kuda yang mencongklang pesat sayup-sayup. Datang dari kejauhan, derap kaki kuda terdengar kacau dan berpacu kencang, naluri siang cin segera merasakan adanya gejala tidak menguntungkan bakal tiba. Tak lama kemudian, derap kuda itu berhenti di luar hutan, dengan cepat dua puluhan orang dengan mengenakan seragam abut ketat muncul dari balik pohon sana, semuanya adalah laki-laki yang bermuka bengis dan jahat, gerak-gerik mereka cukup tangkas terus menyebarkan diri, tak lama kemudian muncul pula lima puluhan orang yang berseragam sama berbondong-bondong memasuki hutan, tanpa diberi aba-aba mereka langsung memecah diri menjadi sebuah lingkaran, busur panah siap di tangan mereka sama diarahkan ke gelanggang seperti sedang menghadapi pemandangan yang seram. Baru saja ke delapan puluhan orang di sini selesai membenah diri, muncul pula dua puluhan orang dengan dandanan yang beraneka ragam, meluncur tiba dari berbagai penjuru hutan, lalu muncul pula seorang laki-laki berusia tiga puluhan, bibir merah gigi putih, dengan jubah mentereng yang di bagian dada bersulam huruf GI, empat laki-laki yang berwajah kering mengiring di belakangnya, di belakang keempat orang ini beranjak pula seorang laki-laki, dia bukan lain adalah Gui Ih yang kemarin menghajar Anlip dengan cemetinya, Gui Ih adalah pelaksana hukum dari seksi bendera merah Siang Gipang. Siang Chin menyengir getir, sungguh hamat kebetulan, dalam keadaan seperti ini, pihak Siang Gipang ternyata meluruk datang pula hendak membuat perhitungan dengan dirinya. Agaknya laki-laki jubah ke WU dengan huruf GI yang tersulam di depan dada itu menjadi melenggong menyaksikan pemandangan di depan mata, wajahnya yang cakap itu mengernyit, terlihat bekas luka di jidatnya, codet ini sebesar mata uang, kini kelihatan bersembuh merah, sekilas dia menyapu pandang sekitarnya, lalu berkata dengan suara kering, Gui angki, selama 16 jam ini, dengan berbagai daya upaya dan mengerahkan puluhan tenaga terpercaya baru kita berhasil menemukan alamat si naga kuning, tapi sekarang kita hanya menemukan puing-puing dengan mayat yang tak mampu berbicara lagi. Agaknya Gui juga tertegun sekian saat gak melongot, sahutnya kemudian, bahwa gubuk yang terbakar itu jelas adalah tempat tinggal orang Siang, bocah itu terlalu banyak mengikat permusuhan, bukan mustahil para musuhnya telah mendahului kita mengobrak-abrik tempatnya ini. Tangan si jubah kewu mengelus-hurusgi di depan dadanya, dengusnya dengan kurang senang, menurut penyelidikanmu, berapa banyak anak buah Siang Chin yang tinggal bersama dia berpikir sebentar, Gui angki menjawab dengan suara lirih, kecuali seorang mak inang rasanya tiada orang lain yang tinggal bersama dia, selamanya dia malang melintang seorang diri. Mendelik mati si jubah kelabu, katanya keras, ada puluhan mayat menggeletak di sini, sukar dipercaya dengan seorang diri dia mampu menjaga orang sebanyak ini, apalagi mereka bersenjata semuanya, sampai di sini dia berpaling ke kanan dan berkata kepada laki-laki tua berjenggut pendek, Jing Sim Tong Cui Tong Cui, kau pimpin beberapa orang, geledah sekeliling sana, laki-laki tua itu membungkuk sambil menghiakan, lalu melompat ke depan, sepuluhan orang anak buahnya segera ikut berlari di belakangnya, mereka mulai memeriksa semua mayat satu persatu, dari kejauhan tiba-tiba laki-laki tua itu menjerit, hah, bukankah ini Cui Ciyokcu Ong Bu, orang ketiga dari Ngo Heng Ciyokcu, belum lenyap gemas suaranya kembali, ia menjerit pula, heh, ini kan bok Ciyokcu foalat, ah, ini Tio Wijiang, Cong Tobak dari Tian King Kau, wah, Cep Ji Hwe Iso dari Lem Busan juga menggeletak seluruhnya, ini N.I.O. Chai Seng, guru pelatih dari Ban Kah Po, ah, i, ini Liang Tem, Hu Pangcu dari Ui Hang Pang di Toa Iho, setiap kali mendengar teriakan si laki-laki tua, air muka si jubah kebuah pun berubah semakin kelam, akhirnya dia tidak tahan lagi, serunya, Cui Tongcu, carilah mayat orang si siang, sampai di sini dia melotot, pula ke arah Gui Ih dengan muka, merah cepat Gui Ih berlari ke sana ikut bantu mencari, perhatiannya hanya tertuju pada mayat siang cim saja, sesaat kemudian, dengan tangan berlepotan darah Cui Tongcu kembali, katanya sambil menggeleng, lapor Pangcu, seluruhnya ada 32 mayat, semuanya jago-jago silat yang punya nama di tiga provinsi utara, paling tidak mereka sudah cukup disedani oleh sesama kaum persilatan, beberapa tahun belakangan ini kita sudah cukup luas bergaul di Kangong, di antara mayat DT sini ada dua puluhan lebih yang ku kenal titik. Setelah menghela nafas dia menyambung, umpama N.I.O. Chaiseng, N.I.O. Lote, dua hari yang lalu masih minum arak bersamaku, tak tersangka hari ini aku harus mengubur mayatnya di sini, si jubah kebuah melotot tanpa bersuara, tak lama kemudian Gui Ih pun telah balik, katanya dengan ragu-ragu, di bawah puing terdapat dua mayat yang sudah menjadi arang, satu laki dan satu perempuan, dari pakaiannya jelas si perempuan itu adalah makinang titik. Si jubah kebuah menggentak kaki, tanyanya gusar, dan yang laki-laki gusih ragu-ragu, sahutnya kemudian, sudah menjadi abu dan sukar dikenal lagi, cuma pakaian yang dikenakan tampaknya bukan warna kuning titik. Hayo, geledah seluruh pelosok teriak si jubah kebuah dengan mendelik. Delapan puluhan orang serampak mengiakan mereka lantas memencar mengobrak abri kemana saja yang dipandang bisa digunakan bersemiunyi. Cui tong cu dari jing sim tong itu agaknya berkedudukan cukup tinggi, ia berdiri di depan si jubah kebuah dengan nada berat. Dia berkata, Pang cu, bicara terus terang, betapa tinggi kepandaian si naga kuning siang cin belum pernah kita saksikan, paling tidak juga pernah kita dengar, pemandangan di depan mat merupakan bukti nyata, maka menurut pendapatku jika Pang cu suka bersabar, urusan ini kiranya bisa disudahi saja titik. Codet di jidat si jubah ke iabu tampak semakin merah, sedapat mungkin dia menekan amarahnya, katanya kurang senang. Cui tong cu, peristiwa ini menyangkut nama dan wibawa siang gipang kita, jika kita harus berpeluk dengan menghadapi usik orang lain tanpa memberi sedikit hajaran padanya, memangnya siang gipang masih punya wibawa untuk bertengger di kalangan kang ou, bagaimana kita dapat memimpin anak buah yang berjumlah setian banyak. Cui tong cu mengelus jenggot, katanya kalem, ucapan Pang cu memang tidak salah, tapi kita juga harus menimbang, geng si dan wibawa yang akan kita pertahankan harus kita rebut, kalau sebaliknya, ku kira ini bukan keri yang baik, mendelik si jubah ke labu, dingin suaranya. Cui tong cu ini sudah menjadi keputusan Pang kita yang tak berboleh diubah, peduli betapapun besar pengorbanan yang harus kita pertaruhkan, sakit hati ini tetap harus kita tuntut. Cui tong cu tak bersuara lagi, diam-diam dia mengundurkan diri ke samping. Di pucuk pohon beringin siang cin dapat mertiaksikan semua ini dan mendengar pula dengan jelas, dengan senyuman getiria mengawasi orang-orang siang gipang yang mondar mandir menggeledah kian kemari. Cepat sekali seng surya naik semakin tinggi, si jubah ke wu menunggu dengan tidak sabar lagi, sambil menggendong tangan dia mondar mandir tidak tenang, keempat laki-laki kekar berdiri berjajar di belakangnya dengan meluruskan tangan. Siang cin tahu keempat orang ini adalah suko ai cu yang kenamaan dari siang gipang, mereka adalah pengawal pribadi sembak siu su tan sin, pang cu siang gipang. Si jubah kelabu sembak siu su tan sin, mendadak mengayun tangan ke atas, teriaknya dong kol, sudah, berhenti. Semuanya pulang saja. Aku tidak percaya orang si siang itu mampu terbang ke langit atau selulup ke bumi, lekas sui tong cu menepuk tangan, serunya, perintah pang cu, penggeledahan dihentikan, orang-orang yang sudah menyebar luas ke dalam hutan itu segera putar balik dan berkumpul di tempat semula, belum lagi mereka sempat membentuk formasi lingkaran tadi, dari luar hutan tiba-tiba terdengar suara peletak-pletok, suara beradunya. Papan kayu. Baru saja tan sin berpaling dengan pandangan heran, anak buahnya di luar hutan sudah menghardik, berhenti saudara di depan itu siang gipang sedang ada perkara di sini. Bendera kami berkibar di sana, memangnya saudara tidak melihatnya suara peletak-pletok tak terdengar lagi, diganti suara aneh yang bernada melengking, eh, maknya dirodok, di siang hari bolong juga berani main begal di sini. Penyamun keroco juga pasti melihat tempat dan waktu bila mau beroperasi, kalian ini penyamun keparat dari mana yang tidak bisa melihat gelagat? Untung tuan besarmu hanya membawa batok kepala yang bertengger di leher tok, tiada sekeping uang yang bisa kau peras dari badanku, memangnya kalian mau berbuat apa terhadapku, hardikan di luar kembali berkemandang, saudara yang baik, tentunya kau pun sudah kenyang berkecimpung di kangau, jangan bertingkah dan berlagak pilon di depan kami, kalau tahu diri lekas menyingkir saja, suara aneh seperti orang banci tadi berteriak pula, wah aneh, tuanku sudah biasa berkeliaran main terobos rumah dan selundup dalam hutan, ke langit bisa terbang, ke bumi aku, bisa seluluh, kemana aku suka pergi boleh sesuka hatiku, siapapun tiada yang berani mengusik seujung rambutku, memangnya kalian tetap mengadang di tengah jalan ini dan tidak mau menyingkir, Tansin menarik muka, jengeknya, keparat ini jelas sengaja mencari gara-gara, suruh mereka biarkan dia kemari, akan kulihat kemana dia mau pergi, seorang laki-laki baju abu-abu segera berlari keluar hutan, tak lama kemudian, suara peletak-pletok seperti ketokan kayu penjual bakmi berkumandang pula eh ternyata beranjak kemari, menuju ke arah orang banyak ini, siang cin yang ada di pucuk pohon dia sudah menjadi gelisah, dia tahu orang yang suka mengetok kepingan kayu bila berjalan ini adalah teman karimnya sehidup semati, pendekar aneh yang bergelar liang kuipan dari H.O.U.K.K.N., namanya Pao Sehoa. Tingkah lakunya lucu dan aneh, bajik dan dermawan, kini dia mengenakan celana panjang biru yang sudah luntur, ikat pinggungnya adalah seutas tali rami yang kelihatan mengkilap karena kotor berminyak, kakinya pakai sepatu rumput yang butut dan sudah berlubang alasnya, rambut yang awut-awutan laksana sarang ayam tersunggih di atas kepalanya, matanya yang sipit seperti kurang tidur, tumbuh di bawah jidatnya yang lebar, hidung besar, mulutnya yang lebar dengan gigi kuning prongos, mulutnya selalu kerkecap mengiringi bunyi peletak-peletak dua keting kayu yang bergantung di belakang pantatnya, papan kayu warna hitam terbuat dari kayu kenari. Dengan tajam tansim tatap kedatangan tamu yang tak diundang ini, Pau Sehoa unjuk tawa lucu kepada pangcu besar ini dengan gigi yang prongos, tiba-tiba matanya melirik dan mulut yang lebar itu menciut, katanya rumah di sini sudah dibakar dingin tatapan tansim, katanya, memangnya kenapa Pau Sehoa mengerngit hidung, seperti tawa tidak tertawa dia berkata, kalian yang melakukan tansim menengadah, jengeknya, kalau benar mau apa Pau Sehoa pandang sekelilingnya, mendadak sikapnya berubah, suaranya bukan saja dingin kaku, katanya ketus, lalu bagaimana dengan saudaraku siang cintan sin menjengek, aku justru ingin tanya padamu tentang dia, sekilas melengak, mendadak Pau Sehoa terbahak-bahak, selut, dia membuang ingus, lalu miringkan kepala dan berkata sambil menuding tansim, ya, ya, aku tahu kawan, dengan bekal kemampuan kalian yang tak becus ini terbukti dengan korban yang gelimpangan itu sekarang berbalik, kau tanya pada tuan besarmu malah, hohoho siang lote, oh, siang lote, memang hebat kau, kau benar-benar hebat titik, dikala gematawanya masih mendengung, tiba-tiba dari sebelah sana menggeledek, geledek, suara hardikan, seorang laki-laki baju hijau dengan jambangnya yang kasar mengayun golok besar menubruk tiba, goloknya membacok ke muka Pau Sehoa. Haid, kurang ajar, tidak pakai aturan titik. Demikian seru Pau Sehoa, tapi tanpa bergeming sedikit pun, malah kepala pun tidak tampak bergerak, entah bagaimana, tahu-tahu kedua tangannya bergerak, peletak, kelontang, golok besar si penyerang tahu-tahu terbang ke angkasa, sementara laki-laki penyerang itu terlempar ke belakang jatuh terduduk dengan kaki tangan mencak-mencak. Tangan Pau Sehoa tampak bergerak membalik dua keting kayunya entah sejak kapan tahu-tahu sudah berada di tangan dan kini sedang dilempar naik turun buat mainan, sambil geleng-geleng kepala kembali ia mengoceh dengan ada nyentrik, keparat yang tidak tahu adat, hari ini sekedar ku hajarkah supaya selanjutnya tahu sopan santun, mulutnya mengoceh, sikapnya pun tak acuh, malah kelihatan pengah, tapi dengan jelas dilihat Tau Sehoa betapa hebat perubahan air muka tansin, mukanya sedingin es dan membesi hijau, anak buah sianggipang di sekeliling pun serentak memegang gagang senjata, panah terpasang di busur siap menanti aba-aba untuk menyerang, suasana cukup tegang. Cui tong cu yang berjenggot kambing itu batuk-batuk, katanya dengan suara ketus, saudara ini kiranya seorang koson, siapa benar dan siapa salah kenyataan yang akan membuktikan, sekarang saudara boleh sebutkan namamu dulu, metisipit Tau Sehoa terbelalat, lidahnya terjulur menjelat bibir dari kiri ke ujung kanan, suaranya kini berganti dingin dan kasar. Hektometer. Sianggipang terhitung perkumpulan kentut apa? Pauloya sudah cukup bersikap ramah, tapi kalian justru mau main kayu. Main serang secara serampangan, memangnya Pauloya ini anak kura-kura. Dengarkan dengan baik, dua keting kayu Paul Sehoa ialah orang yang berdiri di depan kalian ini, manusia punya nama, pohon ada bayangan, peribahasa ini memang tepat. Seketika berdetak jantung Cui tong cu demi mendengar orang memperkenalkan diri, sekilas ia tertegun. Paul Sehoa tidak hiraukan sikap orang, mulutnya berkecek-kecek lalu berkata dengan mimik tertawa tidak tertawa, bagaimana? Tanto Apangcu agaknya masih penasaran Sembaksin Sutansin belum pikun, sudah tentu dia tahu macam apa tokoh dua keting kayu dari H.O. Ukahsan ini. Beberapa tahun yang lalu dengan dua keting kayunya itu Paul Sehoa pernah menyapu habis kaum beranda Tualo Chian, Hong Tian dan Sam Witui dari Sam Jason yang berkuasa di Kuanteng memangnya siapa yang berani mengusik H.O. Ueng, elang harimau, yang menunggui U.I. Ji Eng, semacam rumput sakti yang dapat memunahkan ratusan macam racun di Hian Busan. Tapi seorang diri dengan senjata dua keting kayunya Paul Sian Sing ini telah sikat elang-elang ganas itu, puluhan elang telah dibinasakan, dengan senang Paul Sehoa memboyong U.I. Ji Eng turun gunung dengan kemenangan gemilang. Kejadian baru tahun yang lalu Puntulanit Tia Lyong, Liu Chu Che Sengse mengajak Paul Sehoa duel sampai mati dalam 17 jurus orang si Pau ini telah mengetuk remut batok kepala lawannya. Nama Che Sengse cukup disegani di utara sungai besar, anak kecil yang menangis pun seketika berhenti ketakutan bila mendengar namanya. Begitulah, Tan Sin tampak guram, katanya sambil menahan marah, Oh, kiranya kau Pau titik. Pau Tai Hiap dari H.O.U. Koh San, Pau Sehoa Boa tertawa lebar, katanya, Ah, jangan begitu sungkan, memangnya macam apa tokoh Tai Hiap itu? Merampas yang kaya membantu si miskin, mendukung si lemah menumpas yang jahat, dia harus punya wibawa dan gagah perkasa, nama kebesarannya mampu menggoyahkan gunung, darahnya yang panas dapat meluluhkan musuh, berjiwa baja bernyali besi, orang seperti Siang Loteku itu baru boleh disebut Tai Hiap. Kalau aku orang si Pau ini, aku ini cuma gelandangan kaum Kangoung saja, mengawasi puing-puing di depan sana, Tan Sin bertanya dengan suara rendah, ada hubungan apa antara Tuan dengan orang Si Siang itu? Pau Sehoa unjuk gigi prongosnya yang kuning, katanya, sahabat sehidup semati, bergetar badan Tan Sin, teriaknya, jadi Tuan mau memikul perbuatan busuknya berkedip, mati Si Pau Sehoa seperti orang mabuk, jengitnya, andai kata Siang Gipang kalian bermusuhan dengan Siang Lotek, boleh kau membuat perhitungan dengan aku orang Si Pau, pelan-pelan Tan Sin menyurut selangkah, tampak perubahan pada air mukanya, diam-diam ia menimang kekuatan sendiri, serta mempertimbangkan kira-kira sampai di mana kemampuan musuh, bila kekuatan dan kemampuan ini saling bentrok betapa pula akibatnya. Secara iseng Pau Sehoa memainkan keping kayunya secara akrobatik, kepingan kayunya itu menari naik turun berputar-putar secara menakjubkan, hidungnya yang besar ikut bergerak-gerak seperti mengejek menambah kocak permainannya. Keadaan menjadi beku, pihak Siang Gipang banyak orang dan kekuatan pun besar, tapi mereka juga mengerti, musuh yang mereka hadapi adalah seekor ular sakti berbisa, ular berbisa yang pandai tertawa. Lekas Cui Tong Chu beranjak maju ke samping Tan Sin, lalu berbisik-bisik di telinganya, jelas kelihatan rona muka Tan Sin berubah berulang kali dan tampak semakin jelek, tapi sedapat mungkin dia menahan gejolak marahnya. Pelan-pelan akhirnya Tan Sin melangkah keluar hutan dengan muka bersungut, lima-enam langkah kemudian tiba-tiba dia berpaling, katanya, Saudara Pau Hektometer, ada apa, aku sudah pasang kuping Tan Sin menarik napas, katanya, kejadian hari ini pasti akan selalu kami ingat dan akan membuat perhitungan kelak, Pau Sehoa cekikikan, suaranya tak kalah dingin, sudah tentu, ingin dilupakan juga tidak bisa, ya toh tanpa bersuara lagi Tan Sin mengulap tangan, cepat sekali dia undurkan diri membawa seluruh anak buahnya, Gui Ih jalan paling belakang, sebelum keluar hutan dia berpaling sambil mendelik ke arah Pau Sehoa. Mulut Pau Sehoa berkecek-kecek, letak dia adu kedua keting kayunya seraya mengejek dengan suara melengking, awas batok kepalamu, bantal, gusar tapi tak tahu apa maksud ucapan orang, Gui Ih hanya mendelik murka. Hal ini malah mendatangkan gelak tawa Pau Sehoa, serunya, memangnya bantal salah? Eh, menyulam dengan tatapan kebencian, lekas Gui Ih melangkah pergi. Hutan kembali menjadi sunyi mencekam dan seram. Seng surya tetap memancarkan cahayanya, suhu panasnya semakin mengeringkan noktah-noktah darah yang berceceran, bahwa nyirnya darah lekas sekali terambus angin lalu, mayat-mayat yang bergelimpangan itu ada yang mendelik, ada yang membentang mulut, satu dan lain berbeda tapi sama mengerikan, memang beginilah kehidupan insan perselatan yang berkecimpung di Kangong, tak kenal persaudaraan, tak kenal sesama manusia, sekali bermusuhan, mati adalah akhir dari persengketaan itu. Meta Pau Sehoa yang sipit itu menampilkan rasa hambar yang sukar diraba, dia menungak seperti melihat suaca, lalu pelan-pelan duduk tersimpuh di tanah, akhirnya ia menengadah ke arah pohon beringin di depan sana, di mana siang cin sembunyi dibalik dedaunan yang rimbun. Katanya, dengarkan siang tai hiap, seng naga di angkasa, lekaslah kau turun saja, memangnya enak berayun di atas dahan pohon yang bergontai, siang cin yang sembunyi dibalik dedaunan tertawa, akhirnya dia menyingkap daun serta melongo keluar, katanya, lho Pau, amat kebetulan kedatanganmu, tepat pula waktunya kehadiranmu, hidung Pau Sehoa yang besar mengendus-endus, katanya, kau terluka siang cin tertawa, katanya, tidak terlalu parah, malah kuncici dan seorang kawan yang terluka cukup parah, cepat berdiri dan langsung Pau Sehoa melejit ke atas pohon, dahan pohon. Berkersek sekian lama, akhirnya dia gendong anlip melompat turun. Dengan penuh perhatian dan hati-hati sekali, siang cin juga bawa kun simti melayang turun, sementara Pau Sehoa sudah keluarkan obat serta membalut luka-luka anlip, katanya dengan suara lirih, kondisi kepala besar ini cukup baik, mujur nasibnya kalau badik itu sedikit menceng ke bawah, terpaksa dia harus menipis kembali pada kelahiran yang akan datang. Dengan menggigip bibir siang cin menatap wajah kun simti yang terbakar hangus itu, sungguh pedih hatinya, sementara Pau Sehoa tengah membersihkan noda darah di pundaan lip, tanpa berpaling dia berkata, lote di pinggangku tergantung sebuah kotak rotan, di dalam ada tiga kaleng bubuk, yang warna merah untuk obat luar, yang warna hijau boleh diminum, sedang sekaleng lagi yang putih boleh kau gunakan sendiri untuk membubungi luka-lukamu, tanpa bicara siang cin menghampiri mengambil kotak yang disebut, kun simti dibotongnya ke bawah pohon yang lebih terlindung, dengan hati-hati dia baringkan kun simti, dengan seksama dia mencuci bersih luka-luka serta membubungi obat, gerak-geriknya ringan dan lembut. Hening sesaat lamanya, akhirnya siang cin membuka pertanyaan, lho Pau, obatmu ini diracik dari bahan apa Pau Sehoa tertawa, cemoohnya, kenapa? Memangnya tidak manjur kumandang tawa siang cin, katanya, bukan, malah manjur sekali, rasanya dingin nyaman meresap kulit daging, Pau Sehoa tengah mencekok sebotol obat cairan kemulutan lip, katanya tawar, Ui Ji Eng, rumput sakti dari hyun busan, binatang buas elang harimau saja menjaganya, mereka pun tahu kasiat rumput ini, apalagi manusia dengan langkah enteng siang cin muncul dari balik pohon, raut mukanya yang tampan memancarkan cahaya terang, lukanya ternyata juga telah terbalut cukup rapi. Loh Pau, sebelum kau sempat mengerjakan dua keting kayumu, aku bisa memberi persen dua kali tamparan ke mulutmu sebagai hukuman bagi mulutmu yang ngoceh tak keruan tadi, kau percaya lekas tau Sehoa goyang kedua tangannya, serunya, percaya, percaya, seribu kali percaya. Orang si Pau tak pernah jari menghadapi siapapun juga, tapi terhadap tamparanmu itu aku paling takut. Wah, tak pernah ku lupakan demontrasi yang pernah kau pamerkan di saranku di tengah sungai HWI yang keng dulu, sebelum batu seberat lima puluh kati yang kau lempar ke udara itu jatuh ke bawah, dengan kedua tanganmu sekaligus kau dapat menyampuk jatuh seratus tiga puluh tujuh ekor burung gereja titik. Tertawa lebar siang cin, ia berkata, soalnya di HOU kasan tempat kediamanmu itu tiada burung gereja lebih banyak lagi, kalau tidak, dalam waktu sesingkat itu bisa lebih banyak lagi burung gereja yang dapat ku pukul jatuh, kerot, Pau Sehoa berludah, matanya melotot, serunya, ha, baru dipuji sudah lantas mau makan hati kau memang tak kabur, lho Pau, ucap siang cin sambil menggosok hidungnya, omong-omong, sejak kini siang gipang mungkin tidak akan berpeluk tangan lagi terhadap dirimu, Pau Sehoa menggeliat, katanya, ya, Kongcu, semua itu kan hadiahmu padaku terpancar sinar dingin pada sorot metu siang cin, katanya tenang, ku harap jangan karena persoalan ini siang, gipang sampai mengalami keruntuhan, karena soal apa tanya Pau Sehoa. secara ringkas siang cin ceritakan pengalaman Anlip. Pau Sehoa berdiam sebentar, katanya kemudian, Lote, kau ini memang keterlaluan, bukan saudaramu ini suka cerwet, kau memang suka bunga, mega, rumput, sanjak, lukisan dan segala keindahan, tapi semua ini serba menyebalkan bagiku. Kau membuang-buang tenaga hanya demi persoalan sepele ini, ku kira tidak setimpal, perempuan bukan melulu titik. Tajam tatapan siang cin, bola matanya yang bening memancarkan cahaya yang lembut dan tulus, tapi Pau Sehoa yang ditatapnya menjadi kikuk sendiri, serunya, hi, kenapa kau pandang aku begitu rupa siang cin tersenyum, katanya dengan suara rendah, jangan terlalu nyentrik lho Pau, perempuan yang pernah kau cintai 12 tahun yang lalu memang tidak bersalah, kau sendiri yang salah. Tidak pantas lantaran dia meninggalkan kau lantas kau lampiaskan rasa sirikmu kepada perempuan yang lain, kalau dunia ini tanpa perempuan, hidup ini akan terasa tawar dan tiada artinya, sudahlah lho T, jangan bicara soal itu lagi, ujar Pau Sehoa, perempuan itu, hektometer, memang tidak punya liang sim, kalau dia punya perasaan tidak seharusnya diamerat, bila suatu ketika diaku temukan, kalau tidak ku beset kulitnya hidup-hidup jangan panggil aku orang si Pau, siang cin tertawa, katanya, siapa suruh kau bermain pat gulipat dengan perempuan lain di luar tahunya? Ini namanya kau tidak setia terhadap kekasihmu, tidak setia Pau Sehoa berteriak. Buset, itu kan cuma iseng saja. Memangnya laki-laki mana yang tak pernah berbuat iseng di luaran? Memangnya soal beginian juga harus dibuat perkara, malah meninggat segala? Kalau tidak bicara soal ini aku sih tidak marah, sekali menyinggung soal perempuan itu, ingin rasanya aku mencacahnya serta membakarnya menjadi abu. Siang cin geleng-geleng kepala dan tak bicara lagi, dia menghampiri kun simti, Pau Sehoa mengawasi dengan melenggong, perasaannya hampa seperti kehilangan apa-apa. Mendadak dia memanggil siang cin ingin bicara, tapi ragu-ragu, akhirnya dia ganti haluan, lote, mayat bergelimpangan, kau belum lagi menjelaskan apa yang telah terjadi. Siang cin bersenyum, katanya, karena persoalan di siaumonia dulu itu, sin suya meluruk kemari. Kau masih ingat kejadian dulu itu mereka meluruk kemari, Pau Sehoa bergumam sambil celingukan, tapi meninggalkan setian banyak mayat. Di balik pohon sana pelan-pelan siang cin bek jongkok menatap muka kun simti yang dibalutnya hingga cuma sepasang matanya saja yang masih kelihatan, kedua matanya terpejam, namun bulu matanya yang panjang melengkung, kelihatan elok dan indah tiba-tiba badan kun simti sedikit bergeming, lekas siang cin, memanggil dengan suara halus cici, pelan-pelan kelopak matu itu bergerak, sorot matanya yang sayul masih membayangkan adegan seram menakutkan semalam, ia pandang siang cin, lama dia menatap tanpa berkedip, akhirnya ujung matanya mulai basah, sekuatnya siang cin mengunjuk senyum, katanya lembut ci, kau sudah baik, segalanya sudah lalu, metuk kun simti terpejam sebentar lalu terpentang pula, sorot matanya mengandung rasa khawatir dan prihatin, siang cin mengerti, lekas dia berbisik, aku tidak apa-apa, hanya sedikit terluka bakar, rasa lega dan terhibur jelas kelihatan dari sorot matanya, hal ini dapat diresapi oleh siang cin, setelah menelan liur dia berkata, kau lapar tidak? biarku suruh bibi ciu, suruh bibi ciu membuat sarapan untukmu titik, pelahan kun simti menggeleng, butiran air matanya akhirnya menetes di atas kain perban, lekas siang cin bantu menyekanya dan katanya, kau amat letih, tidurlah lagi, aku selalu menunggu di sisimu. Oh, ya, pauto aku juga datang, bentuknya masih seperti dulu, tetap berkepala pengemis, tersenyum rawan pada wajah yang sayu, kun simti pejamkan matanya, bukan lantaran dia ingin mengejar impian, tapi dia ingin menyimpan persaan hangat dalam hatinya yang hampa. Musim semi hampir berlalu, sinar surya mulai terasa panas menyengat kulit dengan belayan lembut, siang cin bikin kun simti kelelap dalam tidurnya, lalu ia keluar sambil membopongnya, di luaran lip sudah siuman, dia tengah berbincang dengan paus hoa. Melihat siang cin, bergegasan lip hendak berbangkit, tapi paus hoa lekas mencegah, katanya, eh, kau si berwok ini kenapa begini bandel? Sekujur badan terluka masih banyak tingkah? Kong cuya datang, sikapmu yang hormat sudah cukup diresapi olehnya, siang cin pandang wajah si berwok yang pucat dan lemah itu, katanya, kalian sudah berkenalan anlip mengangguk, sahutnya, berkat kerendahan hati paus yang pual, beliau sudi memperkenalkan nama besarnya, persetan omel seru paus hoa kalian sama sebangsa kutu buku yang suka men kalimat. Siang cin anggap tidak dengar rocehan orang, katanya, lho pao, mari kita cari tempat lain untuk istirahat, nanti malam aku masih ada urusan, paus hoa baru saja berdiri, katanya keheranan, ada urusan, memangnya badanmu ini berotot kawat dan bertulang besi? Lu kamu separah itu, kau masih mau urus apalagi siang cin tertawa, katanya, malam nanti aku akan menolong kekasih anlip itu, bersinar metu anlip titik tapi ia menjadi khawatir, katanya, jangan titik tak perlu tergesa-gesa, luka inkong, cuan penolong, sendiri tidak ringan, berkedip metu siang cin, katanya, memang, kalau bisa aku memang tidak perlu terburu-buru, cuma kuliatan sin teramat penasaran, saking dongkol dan masgulnya mungkin gak akan melampiaskannya kepada calon istrimu itu titik. Bergidik anlip, mulutnya melongo dan tak mampu berbicara, ia tahu ini bisa saja terjadi, dia cukup tahu betapa watak tan sin, bila kekhawatiran itu betul-betul terjadi, maka imbalan yang telah dia pertaruhkan menjadi sia-sia belaka. Paus hoa menjilat bibirnya, katanya, sekarang sudah lewat lohor, kita memang harus cari tempat untuk berteduh dan cari makanan untuk isi perut, kalau tetap tinggal di sini, salah-salah bisa celaka, siang cin manggut-manggut, katanya sambil menerawang sekelilingnya, lalu mendahului beranjak keluar hutan, paus hoa lantas berjongkok, jangan kira badannya kurus kering, tubuh anlip segede itu, segera digendongnya, keruan anlip merah jengah, serunya gugup, jangan, tidak usah ciam, biar aku jalan sendiri, tanpa hiraukan seruan orang, segera paus hoa beranjak mengikuti langkah siang cin, sekeluar dari hutan, seperti lomba lari saja, dia berpacu sekencang angin dengan siang cin, meski sama menggendong orang, tapi gerak langkah mereka ternyata tak kalah kencang daripada lari kuda, siang cin memilih jalan yang berliku-liku yang menembus ke puncak gunung, arahnya ke timur, kabut tebal berterbangan di lareng gunung, keadaan menjadi remang-remang dan sukar menentukan arah, mereka berlari berjajar, paus hoa berteriak, anak muda, memangnya mau kemana kau? apakah kau kuat menahan luka-lukamu tanpa mengendorkan larinya siang cin menjawab dengan suara keras pula, dua puluhan li dari sini ada sebuah tempat yang indah, kita sementara menetap di sana saja untuk beberapa hari, luka ku memang tidak ringan, tapi setelah dibubui obat mujarab milikmu, kini sudah jauh lebih baik, paus hoa tergelak-gelak bangga, di akayu langkahnya lebih kencang, serunya, dua puluhan li kemudian, tempat apakah itu? siang cin menyeka keringat di mukanya, katanya dengan tertawa, tempat nan indah permai, kau pasti kerasan dan berat meninggalkan tempat itu, kedua orang harus memanjat lereng gunung yang cukup, tinggi pula, kini mereka mulai menyusuri jalan pegunungan yang menaik turun dan berbatu terus menerobos ke dalam hutan lebat, paus hoa berludah kental sambil menggirutu, dirodok, setengah tahun tak melihatmu, sekali bertemu kau ajak lomba lari dan main teka teki lagi, pegunungan belukar seperti ini mana ada tempat indah segala, siang cin tersenyum, mereka langsung menuju ke hutan, keadaan di sini remang-remang, lebatnya daun hampir seluruhnya menutupi cahaya sinar matahari sehingga keadaan, di sini menjadi lebih gelap, suasana hening pula, yang terdengar hanya keresekan dedaunan yang diembus angin, langkah siang cin mulai diperlambat di antara tumpukan reruntukan daun kering sehingga mengeluarkan suara gemerisik, dengan penuh perhatian paus hoa mengawasinya, tanyanya, apakah kau tak merasa letih, siang cin menyeka keringat, setelah menghambur nafas dia berkata, rasa sakit di lukaku seperti membetot syarafku titik istirahat saja sebentar kata paus hoa, siang cin menggeleng dan menjawab dengan tertawa, tidak, istirahat setiba di tempat tujuan saja, sudah tidak jauh lagi, tahu akan watak siang cin yang keras dan tekadnya yang besar, maka paus hoa tidak banyak kata lagi, tanpa bersuara mereka terus berlari dalam hutan, tak lama kemudian, di kejauhan sana tampak pemandangan yang jauh berbeda dengan keadaan di luar hutan sana, sebuah gunung dengan angker laksana sengaja diadangkan di situ, begitu angker dan kelihatan perkasa sekali, puncaknya nan tinggi mencakar langit di telan mega, dari pinggang gunung, ada 12 jalur air terjun yang mencurahkan airnya laksana rangkaian rantai perak, di atas pinggang gunung, pemandangan sekeliling diliputi kabut tebal, kebetulan angin mengembus buyar kabut tebal hingga kelihatan sebuah tebing yang menonjol keluar di atas pinggang gunung, letaknya kebetulan berada di atas jalur-jalur air terjun, warnanya serba menghijau. Dapatlah dibayangkan betapa bahagia dan menyenangkan bila menetap di atas sana, pagi hari menyaksikan matahari terbit di ufuk timur, bila maghrib melihai seng surya terbenam di balik pegunungan yang berhawa sejuk seperti ini, memangnya siapa yang tidak kerasan tinggal di sini. Pau Sehoa berkecek-kecek kagum, serunya memuji, Kongcu, tempat ini memang luar biasa, indah permai, sungguh aku tak habis mengerti kera bagaimana kau bisa menemukan tempat ini, menengadah memandang ke atas, sikap siang cin tampak lega, katanya dengan tenang, serba puitis bukan suasana di sini, Pau Sehoa terkekeh-kekeh, katanya, memang senang hidup di tempat ini, cuma terlalu sepi titik. Tanpa bicara lagi siang cin mulai memanjat ke atas, langkahnya tetap secepat terbang, Pau Sehoa tetap mengintil tak ketinggalan, teriaknya, naik dari mana, lotes yang cin berpaling sambil memberi tanda gerakan tangan, dia memblok masuk ke sebuah lekukan seperti selokan gunung, dalam selokan yang menjuru semakin tinggi itu kiranya ada sebuah jalan kecil beralas batu putih, orang mengira ini buatan manusia yang benar memang ciptaan alam, begitu aneh jalan berliku ini melingkar naik makin tinggi ke atas, tak ubahnya seekor ular raksasa yang melingkari gunung. Berjalan di alas batu yang tidak rata ini ternyata sedikit pun tidak makan tenaga, maka Pau Sehoa berteriak heran, Kongcu, apakah kau yang suruh seng malaikat membuat jalan pegunungan ini siang cin mengendurkan langkahnya serta mengencangkan ikat pinggang, katanya, bukan begitu, tapi seng malaikat yang tahu kalau aku akan menetap di atas sini, maka pada ribuan tahun yang lalu ketika menciptakan alam permai ini sekalian membuat jalan pegunungan ini, Pau Sehoa tergelap-gelap geli, sambil menikmati pemandangan di kedua sisi jalan, batu berserakan, dahan kering sama bergantungan, tampak pula bekas lumut mengering tanda derasnya air yang mencangkan, mengalir di sini. Di waktu hujan jalan gunung ini memang merupakan selokan kecil yang mengalirkan air ke bawah gunung. Setelah berputar setian lamanya mengitari lamping gunung, akhirnya mereka menjurus ke jalan lurus menembus ke lembah pegunungan, siang cin memilih jalan ke arah kanan, di mana ada sederetan pohon siong yang berjajar menjulang tinggi ke angkasa, di sini siang cin menghentikan langkah, katanya sambil menoleh. Lembah kecil tadi kunamakan lakui kok, lembah kenangan, bagaimana pendapatmu tentang nama ini lembah kenangan apa maksudmu tanya Pao Sehoa. Hidup di sini kan tidak perlu pikirkan urusan tetek bengek lagi. Tapi manusia kan harus hidup bermasyarakat bukan, Pao Sehoa manggut-manggut, bersama siang cin dan menyusuri deretan pohon terus membelok ke kiri, pemandangan di sini berubah 180 derajat, kembang seruni mekar bak permadani membentang luas di embus angin pegunungan, bau harum semerbak laksana menyambutmu dengan senyum di kulum. Tiada manusia yang menanam serta merawatnya, tapi bunga sirom di sini hidup subur dan mekar segar. Di ujung rumpun seruni sebelah sana, terdapat sebuah kolam kecil yang letaknya membelakangi tebing, sumber air mengalir dari atas tebing, kolam itu ternyata seluruhnya terbuat dari batu putih, airnya jernih, siapapun pasti ingin minum airnya yang dingin dan sejuk. Di samping kolam terdapat dinding yang besar melintang datar, di balik dinding tembok gunung inilah terdapat sebuah rumah mungil yang dibangun dengan kayu pohon cemara, pagar kayu mengelilingi rumah, semuanya serba merah gelap. Di balik tembok panjang di depan pekarangan rumah mungil itulah letak tebing dengan air terjun, tadi. Dari sini terlihat jelas di samping tebing sana tumbuh subur sepucuk pohon flamboyan dengan bunganya yang lagi mekar, kembangnya yang berwarna merah kekuningan itu berterbangan di tiup angin gunung berdiri di atas tebing yang dapat memandang puncak-puncak gunung di kejauhan yang berbentuk aneka ragam dan aneh-aneh, tangan terjulur dapat menjamah mega yang mengambang tak berujung pangkal, seperti tinggal di atas langit rasanya, meski hawa di sini agak dingin, tapi kehidupan di alam permai seperti ini laksana hidup Dewa di kahyangan. Aku menetap di sini seorang diri, ucap siang cin sambil melepas pandang ke seluruh pelosok, maksudku sering kemari, jadi bukan selama itu terus hidup di sini. Di sini antara langit dan bumi rasanya sambung menyambung, manusia pun hidup laksana Dewata, hidup di sini dapat merenungkan banyak persoalan yang tak mungkin diselami halayak ramai di tengah kehidupan kota, betul tidak lho Pau, Pau sehoa terkekeh-kekeh, katanya, Kong Cuyah, orang si Pau tak semahir kau menggunakan istilah muluk-muluk. Sekarang yang penting lekas cari makanan untuk tangsal perut yang sudah keroncongan ini, Anlip yang digendongnya lantas berkata dengan Rikuh, Pau Ciam Pual, sekarang boleh kau turunkan Cai Hei, Pau sehoa menghiakan, pelan-pelan ia turunkan Anlip serta bertanya, jalan pegunungan naik turun, tentu bergoncang keras, luka-lukamu kambuh tidak-tidak, tidak, sahup Anlip tertawa sambil menggeleng dengan muka merah. Sudah jauh lebih baik, sekilas pausah bo'a meliriknya dengan senyum di kulung, lalu dia berpaling hendak ajak Siang Chin bicara, tapi melihat keadaan Siang Chin segera dia telan pula kata-kata yang sudah hampir terlontar dari mulutnya. Siang Chin tampak termenung, seperti melamun tapi juga seperti tengah memusatkan perhatian, pandangannya tertujuk ke dalam rumah, sorot matanya tampak ganjil dan diampan Sihoa mendekati serta berbisik, kenapa lho teh, ada gelagat yang tidak beres sorot metus Siang Chin tak beralih, katanya dengan suara tertahan, dalam rumah ada orang, paus Sihoa terperanjat, tanyanya gugup, dari mana kau tahu mundur selangkah Siang Chin berkata, lumut diundakan di depan pintu tampak ada bekas tapak kaki, pegangan pintu menjuntai turun, pagar kayu itu pun kelihatan terbuka dengan paksa, paus Sihoa mengangguk, katanya dengan suara dingin, kalau begitu gusur saja. Keluar dan lemparkan ke bawah tebing, sejenak berpikir Siang Chin berkata pula, ku kira bukan cuma seorang saja, dengan tertawa paus Sihoa segera menuju ke muka pintu serta berteriak ke dalam, kalau ada orang di dalam rumah, lekaslah menggelinding keluar. Pao Loya baru datang, kebetulan dapat melemaskan tulang dan mengendurkan otot di sini, pintu yang terbuat dari kayu pohon siong tetap tertutup rapat, tiada reaksi apa-apa. Paus Sihoa melangkah maju dan berteriak pula, maknya, tidak mau keluar, memangnya perlu kusret keluar. Jangan sok jadi kura-kura, pelan-pelan dan hati-hati sekali Siang Chin baringkan kun simti di atas rumput, tapi dia tetap mengawasi ke dalam rumah, Paus Sihoa juga mengawasi ke dalam rumah dengan pandangan menyelidik, sesaat kemudian dia berpaling memberi lirikan kepada Siang Chin, ia menekuk pinggang sendiri, lalu mulutnya memberi tanda pula. Sedikit bimbang, akhirnya Siang Chin mengangkuk tangan kanan merogoh saku di balik jubah kuningnya yang sudah koyak. Melihat gerakan orang, Paus Sihoa tertawa lebar, seperti merasa puas segera dia menghadap ke arah rumah dan berkawok, nah ini dia, hai, orang di dalam rumah, kalau tidak letas keluar, orang Si Paus akan menyeretmu keluar, pelan-pelan Paus Sihoa menaiki undakan batu, sekonyong-konyong dia menerjang ke arah daun pintu, tapi sedetik sebelum badannya menjebol daun pintu, pintu yang semula tertutup rapat itu mendadak terpentang, sebatang cundrik warna kuning kemilau tau-tau menyamber keluar laksana ular memagut menusuk jidatnya. Paus Sihoa menjerit kaget, cepat ia doyong ke belakang, tapi dikala badannya mendoyong ke belakang itu, tanpa mendengar adanya kesulur angin, tak terlihat bayangannya, terang, terjadi bentrokan keras memekak telinga, cundrik baja yang menjulur keluar itu tau-tau terserah, sampuk mental kesamping oleh sesuatu benda yang menerjang tiba tepat pada waktunya. Dalam waktu sesingkat itu pula, tampak Paus Sihoa selicin belut sudah menyingkir jauh, belum sempat dia menarik napas lega, ujung matanya sempat melirik ke arah siang cin, tampak orang tengah memegang sebatang pisau melengkung berkilau berbentuk seperti arit. Benda yang menyampuk balik cundrik itu kiranya adalah senjata melengkung tajam yang dipegang siang cin itu, benda itu berbentuk arit kecil yang tidak bergagang, tipisnya laksana kertas, tajamnya tidak menimbulkan cucuran darah bila tubuh, terpapas, senjata ini terbuat dari baja murni campur emas, tajam dan lihai sekali, siang cin memiliki 12 batang senjata rahasia semacam itu, namanya Toa Lyongkak, tanduk naga besar. Dengan senjata Toa Lyongkak ini entah sudah berapa banyak jago kosan perselatan yang terbunuh oleh siang cin, tapi selamanya dia jarang dan tidak suka pamer di depan umum, karena sekali dia turun tangan dengan senjata ampuh ini membunuh orang segampang membabat rumput. Sambil pegang Toa Lyongkak yang melengkung itu, siang cin tenang-tenang mengawasi kerumah, katanya, saudara yang ada di dalam, sudah saatnya kau keluar, pau sehoa seka keringat dingin serunya gusar, maknya dirodok, kalau tuan besarmu hari ini tidak mencincang tubuhmu, anggaplah aku dilahirkan kuntilanak, cundrik yang mental balik tadi menyentuh pintu sehingga kayunya tergores, pelan-pelan terdengar suara keresekan di dalam rumah, siang cin tetap bersikap tenang dan prihatin, sebaliknya pau sehoa sudah keluarkan kedua keting kayunya, dengan memaki gusar ia menerjang ke depan pintu pula. Bayangan seseorang pelan-pelan muncul dari dalam rumah dan berdiri di ambang pintu, itulah seorang laki-laki tua berbadan reyot dan berwajah kurus-kusut, pakaiannya yang berwarna kehabu luntur itu sudah bertambal di sana-sini, mukanya kuning, rambut ubanan dengan kerut keriput di kulit mukanya, langkahnya terseret, berdiri pun menggelendot di pinggir pintu. Pau sehoa merandek, dia tetap laki-laki tua ini, serunya, hai, orang tua, kau tadi, yang membokong tuan pau ini dengan senjatamu itu dengan pandangan sayusi orang tua menatap pau sehoa, sesaat baru dia bersuara dengan serak, aku piang kiauhang karena menghindari kejaran musuh, secara kebetulan menemukan tempat kalian ini, saking kepayahan tanpa pikir, terpaksa kami pinjam tempat kalian untuk berteduh sementara. Untuk kelancangan mana harap, suon suka memberi maaf. Mendengar orang bicara dengan ramah, rasa marah pau sehoa buyar sebagian, dua kali hidungnya mendengus, katanya, oh, omonganmu memang beralasan, cuma kelancanganmu tadi memang keterlaluan, untung kau berhadapan dengan orang sipau, kalau orang lain, bukankah jiwanya sudah melayang di tanganmu belum lagi laki-laki tua itu menjawab, di belakangnya kembali muncul bayangan seorang yang ramping, eh, kiranya seorang gadis remaja yang jelita, wajahnya bulat kuaci, alisnya melengkung, bola matanya yang jeli diimbangi mulutnya yang kecil seperti delima merekah itu menambah manis wajahnya. Usianya masih kurang dari, berbaju putih dengan gaun panjang yang kelihatan sedikit kotor, tapi ju seru memperlihatkan kesederhanaannya. sikapnya tampak khawatir, begitu muncul di belakang si orang tua, dengan suara tersendat dia berkata, Cong titik. Cong su, hal itu tidak bisa salahkan ayahku, aku titik aku, soalnya aku belum sempat melihat jelas titik. Paus hoa melirik dingin ke arah gadis remaja ini, kemudian dia tertawa terkekeh, ujarnya, kiranya tadi perbuatan nona? Serangan telak, tenaga hebat, tak kira nona memiliki kepandayan dan tenaga selihai itu titik sungguh harus dipuji. titik wajah si gadis seketika menjadi jengah, ingin bicara tapi ragu dan takut, dia menunduk pula sambil memain ujung baju. Si orang tua menarik napas panjang, katanya, terlampau lama kami ayah beranak menderita lahir batin, bahumpama burung yang takut mendengar suara busur, karena mengira musuh mengejar tiba, maka putriku turun tangan tanpa kenal ampun, cuan ini orang bijak, harap suka maklum dan maaf titik. Pao Sehoa tak enak mengoceh lagi, dia berpaling menatap siang cin, dilihatnya siang cin tertawa-tawar, maka Pao Sehoa membalik ke arah ayah beranak itu, katanya, tempat ini amat tersembunyi, entah bagaimana kalian bisa menemukannya gemetar bibir si orang tua, katanya serat, karena terdesak dan demi mencari hidup, hutan belantara dan gunung betapapun tingginya juga harus kami jelajahi, asalkan dapat menemukan tempat untuk berteduh dan aman, kebetulan kami sampai di sini, kami tak bermaksud jahat, untuk ini harap cuan maklum, saudara sedang sakit tanya Pao Sehoa. Guram wajah si orang tua, katanya dengan lemah, dulu pernah aku menderita sakit rematik, beberapa hari ini buron tanpa kenal lelah dan kelaparan lagi, darah tertumpah tak tertahankan. Ai, sudah tua, tulang-tulang ini pun sudah riut rasanya, di belakang sana dengan kalem siang cin berkata, kalau begitu, lo Pao, biarkan lo tiang ini tinggal di sini beberapa hari, di belakang masih ada kamar kosong, cuma kalian harus tinggal di tempat seadanya, wajah Pao Sehoa masih menampilkan rasa ragu, sebentar dia berpikir, lalu berkata, saudara ini, siapa nama besarmu si orang tua rada melenggong, katanya, tadi sudah ku sebutkan, aku piang kiawhong, mulut Pao Sehoa mengulang nama orang, katanya, belum pernah ku dengar nama ini, saudara tua, tolong tanya lagi, kau termasuk aliran atau perguruan mana si orang tua bimbang sejenak, katanya kemudian, lohu adalah guru silap dari siyao kong padilok te. beberapa murid pernah kuajari kepandayan, tapi tak pernah berkecimpung di kalangan kangow, sudah tentu tuan tidak tahu nama lohu yang rendah ini, Pao Sehoa berdehem dua kali, katanya, lalu, siapakah musuh besarmu itu terunjuk serba susah di wajah piang-piang hong, bibirnya bergerak tapi tak keluar, sepatah kata, Pao Sehoa tertawa melengking, katanya, memangnya musuhmu itu seekor naga kuning dengan keheranan tiang kiao hong menelan ludah katanya tergagap, naga kuning, naga kuning yang mana? harap saudara suka menjelaskan, siang cin melangkah maju beberapa tindak, toal yong kak telah dia simpan, katanya sambil menjura pada tiang kiao hong, chai hei siang cin, silakan lo tiang duduk di dalam, haru dan terima kasih tiang kiao hong, ia menjura pada siang cin, katanya, engkau muda ini sungguh bajik dan bijaksana, lohu sungguh merasa lega dan bersyukur, bila penyakitku tidak kumat lagi, kami akan segera berangkat, sekali tak berani bikin repot engkau muda ini, titik. jangan sungkan, ucap siang cin, kamar di sebelah kanan itu boleh tetap kalian tempati, bila lo tiang perlu apa-apa, silakan bilang saja, sama-sama orang yang hidup berkelana, bila menghadapi kesukaran adalah jamat, kalau kita saling bantu, beruntun tiang kiao hong menjura dua kali, anak gadisnya lalu membimbingnya masuk ke kamar. Setelah bayangan mereka lenyap, paus sehboa menyekam mulut serta berkata lirih, lo te, tidak pantas kau terima mereka begini saja. Menurut dugaanku, kakek itu rada mencurigakan, jangan dia sengaja main tipu titik. Siang cin tertawa-tawar, katanya, ku harap tiada kejadian apa-apa, kalau tidak, mereka akan menyesal setelah kasih pelalu dia putar balik, dengan hati-hati dia pondong kun simti ke dalam rumah, anlip berjalan mengikutinya. Itulah ruang tamu yang sederhana dan membuka, bawah harum kayu cendana, beberapa kursi dan bonggol pohon asli yang diukir sedemikaan rupa sehingga tampak sangat indah, meja kayu yang ceplok kuning di pojok sana terdapat sebuah pedukpaan yang masih mengepulkan asap dupa yang harum. Lopau ucap siang cin sambil berpaling, kau dan anlip sementara istirahat dulu di sini, pau sehoa mengendus-endus dengan hidungnya, katanya sambil duduk dengan santai, lekas pergi, aku tahu kamar tamu yang serba antik ini pasti akan menjadi tempat tinggalku, siang cin tak bicara lagi, dia lantas masuk ke kamar sebelah kiri, kamar ini ternyata juga sederhana, bawah kayu cendana juga merangsang hidung, di dinding bergantung buah beberapa lukisan, sebuah dipan kayu berkasur dan beralaskan tikar anyaman, rotan, selimuk bantal tersedia lengkap. Pelahan siang cin rebahkan kun simti, sekian lama dia menatap wajah orang tanpa berkedip matanya nan indah itu masih terpejam, tenang tanpa membayangkan rasa kesakitan. Setelah termenung sekian saat, akhirnya siang cin mengemuli badan kun simti diam-diam-diam mengundurkan diri keluar. Pau sehoa duduk di kursi sana, melihat dia keluar lantas berkawok, Oh, cuan besarku, sudah ku katakan perut telah berkeruyukan, rasanya sungguh tersiksa, kau sebaliknya masih enak seperti tak kenal lapar saja, memangnya kau ingin membuat kita lekas menuju sorga SSST, siang cin mencegah orang berkawok lagi, sekali tarik dia ajak Pau sehoa keluar, dia melihat suaca, memandang gumpalan awan di kejauhan sana katanya kemudian, lho Pau, nanti akan ku traktir kau makan panggang bebek, kau suka makan yang tua atau yang masih muda panggang bebek, teriak Pau sehoa menelan ludah, tapi lekas dia geleng kepala, katanya tidak percaya, panggang bebek kentut, di tempat seperti ini mana ada panggang bebek. Jangan kau menggelitik seleraku, kalau ada semangkuk nasi putih dengan sayur asin saja sudah lebih cukup bagiku sekarang, belum lagi dia habis bicara, tiba-tiba didengarnya suara kebasan angin yang ramai disertai suara burung belibis dari kejauhan, tampak di udara di kejauhan sana tengah terbang mendatangi sekelompok belibis liar. Keruan Pau sehoa melengat, serunya keheranan, eh, ternyata ada bebek liar, untuk apa belibis ini jauh terbang ke tempat ini? Wah, sungguh menarik, semuanya. Gemuk, siang cin membasai bibirnya, tuturnya, kolam kecil di depan itu kunamakan ceng simti, kolam pembersih hati, rasa airnya harum dan agak hangat, di tengah bunga seruni yang tumbuh secara liar di pinggir kolam terdapat semacam rumput yang berbatang coklat kehitaman sebesar jari kelingking, buahnya berwarna merah, kelompok bebek liar itu setiap hari pasti terbang kemari melalap buah merah dari tertumbuhan liar yang aneh itu serta minum air kolam itu, agaknya mereka amat suka pada kedua macam makanan dan minuman ini, sementara itu sayap gerombolan bebek liar itu telah hampir menutupi angkasa di atas rumah, tak kurang dari seratusan bebek liar yang sekaligus hingga di puncak tebing. Kelompok bebek liar itu tak pernah kacau saling berebut makanan gerak langkah mereka cukup teratur dan rapi, cuma suaranya yang berisik itu memang agak menusuk pendengaran. Mulut pausah boah terpentang lebar, sambil pentang lengan bajunya dia siap menubruk maju menangkap barang dua tiga ekor, tapi siang cin lekas menariknya, katanya pelahan, jangan buru-buru, biar aku saja yang bekerja, lalu dia melangkah ke tembok batu gunung raksasa itu, tangan terulur ke dalam sebuah lubang, dari situ dia merogoh keluar beberapa utas benang putih kemilau, entah benang terbuat dari apa, yang terang benang itu kuat dan bisa mulur, pada setiap ujung benang tergantol satu biji buah merah, siang cin memberi tanda kedipan mata pada pausah hoa, sekali sendal, benang lemas di tangannya itu tiba-tiba menjadi lempeng lurus seperti kawat baja meluncur ke depan. Benang itu bergontai pergi datang di tengah rombongan bebek olyar itu, maka lima bebek sekaligus pentang sayap mengejar buah merah itu hendak mematuknya. Siang cin tersenyum, ketika dia tarik balik ke lima jalur benangnya itu, lima ekor bebek itu pun ikut hinggap di bawah tembok, sedikit pun tidak menimbulkan suara berisik. Lekas pausah hoa memburu ke sana serta memeriksa, ternyata kelima utas benang perak itu telah tembus menusuk badan bebek laksana jarum, semua itu dilakukan tanpa menimbulkan keributan pada rombongan bebek olyar itu. Siang cin ikut memunguti bebek itu serta menyimpan benang peraknya, katanya tertawa, karena selamanya aku tak pernah menangkap mereka secara kasar atau membunuhnya secara terangan, maka mereka percaya bahwa aku bersikap baik dan bersahabat, setiap hari mereka datang kemari tanpa hiraukan diriku. Dan harus disesalkan aku justru menggunakan daging mereka sebagai hidanganku setiap hari, kalau aku gunakan caramu tadi menangkap dan mengudak mereka, umpama dapat menangkap beberapa ekor, selanjutnya mereka pun takkan berani kemari lagi, sambil menganggu pausah hoa melelet lidah, katanya, sudahlah, tak usah banyak komentar cuan muda, anggaplah kau yang benar dan pandai, sekarang lekas kita panggang saja. Siang cin tertawa geli melihat kelakuan temannya yang kocak itu mereka lantas bawa bebek itu ke dalam rumah, dengan giat pausah hoa bantu siang cin menyalakan api di tungku, memasak air dan mencabuti bulu, tanpa terasa air liurnya bertetesan. Sambil menahan sakit anlip juga maju membantu, cukup lama juga mereka bekerja, tahu-tahu bau bebek panggang yang sedap merangsang hidung. Menghirut napas panjang pausah hoa bersuara seperti merintih, oh, sedapnya, sekaligus aku bisa menghabiskan dua ekor titik. Sambil, membalik sundukan bebek panggang anlip tertawa, katanya, selera pau ciam pua sungguh besar, kalau cai hei mungkin setengah ekor saja tidak habis titik. Pau sehoa tergelak-gelak, katanya sambil menudingan lip, anak muda, hatimu lagi melayang jauh ke tempat bekas binimu itu, mana ada selera makan minum segala? Haha titik. Sementara itu siang cin sedang membubui bumbu pada bebek panggang, timbrungnya tertawa, lho pau, memangnya mulutmu itu tidak bisa bicara hal yang baik pau sehoa mulai sibuk menyobek daging bebek panggang yang besar dan dijejal ke dalam mulut, sambil berkecap dan mengunyah tak hentinya dia memuji betapa lezat bebek panggang itu. Dikala dia melalap bebek panggang itulah, pintu kamar di sebelah kanan terbuka, anak perempuan jelita tadi tampak keluar dengan malu-malu, tanpa terasa ia pun mengeringitkan hidung, memandang siang cin, lalu berpaling ke arah bebek panggang yang sedang dilalap. Pau sehoa, bibirnya bergerak seperti hendak mengatakan apa-apa, tapi urung. Dengan menjilat minyak di bibirnya, pau sehoa bertanya, eh, ada keperluan apa anak manis sesaat lamanya anak perempuan itu bimbang, lalu berkata dengan malu-malu, ayah titik ayahku, beliau kurang enak badan, kupikir, kupikir bolahkah kemohon sedikit kuah panas, supaya sesak napas sayah lekas berkurang, siang cin meraih poci dan diangsurkan, katanya tertawa, ambillah, ini air teh yang baru diseduh, dengan malu-malu anak perempuan itu menerimanya, sekilas yang mengerling ke arah siang cin, kerlingan yang mengandung makna mendalam, kerlingan yang aneh, tiada perasaan lembut, tapi lebih cenderung pada perasaan kesal, tak nampak sikapnya yang lembut dan malu-malu tadi, siang cin tak pernah lepas perhatiannya atas gerak gerik si nona, sekilas dilihatnya orang melenggong, dikala dia menoleh dan memperhatikan, orang lantas menunduk sambil menyatakan terima kasih terus mengundurkan diri, mendadak pau sehoa panggil anak perempuan itu, tanyanya, hi, anak manis, siapa namamu anak perempuan tampak itu melengat, dia menunduk, sahutnya lirih, aku piangling, sambil mengunyah daging bebek, pau sehoa mengangguk seraya berceloteh, em, bagus, namamu memang enak didengar titik, suara batuk di kamar sebelah terdengar semakin keras dan menjadi, lekas anak perempuan itu mengundurkan diri setelah mengangguk kepada orang banyak, mengawasi punggung orang anlip berkata lirih, anak perempuan ini sungguh berbakti terhadap payahnya, lemah lembut lagi titik, pau sehoa menyeringai dan menyambung titik dan wajahnya ayu, dada montok dan menggiurkan, siang cin menaruh seekor bebek yang habis dipanggangnya di atas baki, lalu menyunduk pula dua ekor, dia sibuk sendiri tanpa memberi komentar apa-apa, kembali pau sehoa merenggut paha bebek di tangan kanannya, katanya dengan mulut kecap, kong cuya, kenapa tidak kau utarakan pendapatmu, kau toh cukup ahli dalam menilai perempuan, siang cin tertawa-tawar, katanya, aku sedang minimang, apakah kiranya penilaian ku cukup setimpal atau tidak terhadap manusia atau sesuatu yang ada di depan mata, seperti terketuk hati pan sehoa oleh kata-kata ini, sekilas yang melenggung, akhirnya dia menunduk tanpa berjuit lagi, maka keadaan sesaat menjadi sunyi, semua berdiam diri, hanya suara minyak panggang bebek yang terbakar yang gemerici, lekas sekali bau sedap bebek panggang yang sudah masak merangsang hidung, kelima ekor bebek itu sudah selesai dipanggang, warnanya coklat kekuningan dan berminyak, sungguh menimbulkan selera yang tak terhingga, Anlip dan Pau sehoa mendapat jatah satu ekor, siang cin antarkan seekor ke kamar sebelah kanan, dengan prihatin dia mengetuk pintu, tak lama kemudian daun pintu pelan-pelan terbuka, anak perempuan yang bernama Tiang Ling itu menongol keluar, sikapnya kelihatan ragu dan takut penuh tanda tanya, siang cin tertawa ewa, katanya, bebek panggang yang seekor ini kami berikan kepada Nona untuk dimakan bersama ayahmu, Tiang Ling melengak, agaknya dia tidak mengira akan pemberian ini, dengan malu-malu lekas dan menunduk, katanya, ini titik mana boleh kami terima, bikin repot congsu saja titik, siang cin angsurkan baki di tangannya, tanpa berkedip dia berkata, sesama hidup di rantau harus saling membantu, Nona tidak usah sungkan, habis berkata dia putar tubuh menyurut mundur, mendagak Tiang Ling memanggilnya dengan suara lirih, terpaksa siang cin berhenti, tanyanya, Nona masih ada pesan apa o, sengaja Tiang Ling menarik panjang suaranya, dia unjuk senyum manis, katanya, siang hiap su titik, siang cin menggoyang tangan, katanya, tidak berani, Cai Hei adalah orang liar, kaum kangau yang hidup bergelandangan, dia membalik dan kembali ke tempat duduknya, sementara itu Pao Sehoa sudah hampir habis sikat seekor bebek, tanpa terasa seng suria sudah mulai doyong ke barat, hari sudah dekat maghrib, siapakah si orang tua Tiang Kiao Hang dan anak perempuannya yang bersembunyi di tempat siang cin ini, kira bagaimana siang cin akan bantu rebut kembali pacar An Lid, dan anak perempuan kembali, dan anak perempuan kembali dan kembali yang bersembunyi,